Intro Sahabat Hikmah, teknologi dan gadget saat ini memang sudah menjadi kebutuhan primer manusia. Tidak hanya orang dewasa, tapi juga anak-anak. Sektor industri game online pun berkembang pesat. Bahkan dari hanya sekedar hobi sampai menjadi profesional gamers. Selain seru, game online ternyata juga menjadi sumber penghasilan. Akibatnya, permainan tradisional menjadi seolah tidak menarik dan kurang diminati anak-anak. Tapi, di tengah gempuran game modern, ternyata masih ada mereka yang menikmati permainan tradisional. Kolecer dan Bandera Kaleci Begitulah masyarakat Sunda menamai mainan ini. Tepatnya di desa pada Awas, kecamatan Samarang Garut inilah anak-anak biasa memainkannya. Caranya pun tidaklah sulit. Letakkan ujung neraca keseimbangan pada ujung jari, lalu goyangkan. Neraca itu tidak akan jatuh, sahabat. Kita juga bisa menaruh neraca di bagian tubuh yang lain. Seperti di atas kepala, hidung, dan masih banyak lagi. Memainkan kincir angin atau kolecer juga tak kalah gampang. Cukup diayunkan, kincir atau baling-baling akan berputar dan menghasilkan suara unik. Apalagi jika sambil bersepeda begini. Seru banget! Adalah Pak Usman yang hampir setiap hari menjual mainan ini. Di usianya yang sudah menyentuh 66 tahun, Pak Usman memang masih bertahan menjual mainan jadul ini sampai sekarang. Dia memang memilih berjualan kolecer karena tidak membutuhkan terlalu banyak modal. Jika sedang ramai pembeli, Usman bisa mendapat penghasilan kotor hingga 70 ribu rupiah. Jika dihitung modal, hanya tersisa sekitar 20 ribu saja. Jumlah yang terbilang sedikit. Meski menderita cacat kaki sejak lahir, Usman memang tak pernah mengeluh akan kondisinya. Bahkan tak jarang, Usman harus berjalan hingga 10 km agar jualannya habis. Meski penghasilannya sedikit, Usman tak pernah ragu untuk berbagi dengan orang-orang di sekitarnya. Tak jarang dia memberikan mainan secara gratis untuk anak-anak yang ditemuinya di jalan. Senyum dari bocah-bocah itu setidaknya meringankan rindu Usman pada anak-anaknya. Usman memang telah bercerai sejak beberapa tahun silam. Semua anaknya kini tinggal bersama istrinya. Jarak yang cukup jauh dan sulitnya meminta izin bertemu anaknya, membuat Usman harus memendam rindu kepada anak-anaknya. Biasanya, jika musim panen kentang tiba, Usman ikut memulung kentang di kebun tetangganya. Jika kentang yang terkumpul banyak, Usman menjual kembali ke warung-warung atau rumah tetangganya. Tapi, hari ini, Usman memang sedikit terlambat. Hasil memulungnya hanya cukup untuk ia masak di rumah. Di kampung Nenggelang, Pasir Wangi, Garut, Usman tinggal bersama adiknya, di rumah peninggalan orang tua. Di tempat ini pula, ia bisa sekedar beristirahat, Untuk kemudian, kembali menjalani hidup menjadi pembuat mainan. Bahan baku yang diperlukan hanyalah bambu-bambu dan lidi. Untuk bandera kaleci diperlukan 4 potong lidi bambu, 2 buah kelereng, karet gelang, dan kantong plastik. Batang lidi dengan panjang 20 cm digabung, dan ditambahkan dengan batang yang lebih pendek, sehingga membentuk huruf A. Lidi dengan panjang 13 cm kemudian diletakkan di tengah-tengah, sebagai sumbu dari bandera kaleci. Persilangan lidi kemudian diikat dengan karet, agar bentuk tidak bergeser. Masing-masing kaki bandera, diberi kelereng yang telah dibungkus plastik. Klereng ini berfungsi sebagai pemberat dan penjaga keseimbangan neraca. Bandera kaleci pun sudah siap dimainkan. Untuk kolecer, Usman menyiapkan bambu yang telah dipotong memancang. Bambu yang dipakai biasanya dari jenis tali, karena lebih lentur. Potongan bambu lalu dilubangi di beberapa sisinya. Setelah itu, rangka kincir yang berbentuk huruf S, diberi lem dan ditempelkan kertas. Agar rapi, ujung kertas lalu digunting. Rangka lalu direkatkan dalam sambungan bambu, dan diberi sedotan agar dapat berputar. Selanjutnya, ditempelkan ke bambu yang telah dilubangi, dan diberi cincin sedotan supaya rapi. Siapkan karet band dan tali, untuk menimbulkan suara. Dari modal 120 ribu, Usman bisa membuat 80 kincir, dan 100 bandera yang akan dijual selama seminggu. Setelah selesai membuat mainan, barulah Usman bisa menyiapkan makanan untuk dirinya. Kentang hasil pulungan hari ini, hanya akan direbus agar dia bisa berhemat. Bukan berhemat untuk dirinya, tapi agar uang hasil jualan mainan, bisa ia kumpulkan untuk anak-anaknya. Meski sudah bercerai, Usman memang tidak pernah lupa tugas dan tanggung jawabnya sebagai ayah. Dia selalu berikhtiar mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Meski harus makan seadanya, Usman tak pernah keberatan. Semua itu ia jalani agar dia bisa memberikan sedikit tabungan dan bertemu anak-anaknya. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah, keterbatasan adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan. Mungkin dia tidak terbatas secara fisik, tapi terbatas secara finansial. Mungkin tidak terbatas secara finansial, terbatas secara kesempatan. Mungkin tidak terbatas secara kesempatan, tetapi mungkin terbatas secara kesehatan. Apapunlah, dalam kehidupan kita, kita akan dibatasi. Karena memang kehidupan di dunia ini bukan kehidupan yang sempurna. Tidak ada yang sempurna kecuali nanti di syurga Allah SWT. Ketika kita memahami ini, maka insya Allah tidak pernah ada putus asa dalam hati. Tidak ada pesimis ketika memandang sesuatu yang ada selalu optimisme, semangat. Itulah yang disampaikan oleh Allah SWT ketika menceritakan kisah Nabi Ya'ku. Ketika kala itu, beliau kehilangan dua putranya, Nabi Yusuf dan Benyamin. Beliau menyampaikan kepada putra-putranya yang lain, وَلَا تَيْأَسُمِرْ رَوْحِ اللَّهِ Begitulah yang disampaikan oleh Allah dalam surah Yusuf. Jangan kalian itu putus asa terhadap rahmat Allah. Karena sesungguhnya yang putus asa terhadap rahmat Allah, itu adalah orang-orang yang terputus dari segala kebaikan. Berarti dari ayat ini tidak ada kata lain bagi kita kecuali satu kata. Apa dia? Optimisme. Hidup sebatang kara dan menumpang di rumah saudara sebenarnya bukan sesuatu yang diinginkan Pak Usman. Kondisi yang serba kekurangan pun tak pernah membuat Usman berputus asa dan menyerah akan takdirnya. Sebaliknya, syukur dan doa tak pernah lupa ia panjatkan setiap beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa untuk kebahagiaan anak-anaknya dan harapan agar sang anak menyempatkan waktu untuknya sebelum akhir usianya. 66 tahun bukanlah usia yang lagi muda. Diterpa ujian di hidup yang beranjak senja, tak membuat Usman menyerah. Meski lelah berjalan seharian menjajakan mainannya, karena rindu lama tak bertemu kepada anaknya, Usman rela berjalan kaki walau jarak yang cukup jauh. Selayaknya orang tua, Usman sangat menyayangi buah hatinya. Beruntung hari ini dia bisa bertemu dengan si Bungsu. Si Bungsu yang semula asik dengan mainannya langsung lari menghampiri ayah tercinta. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah, semua dari kita sudah disiapkan sebuah kebaikan. Kebaikan dalam setiap apa yang diusahakan. Kalau kita tahu bahwa kebaikan itu akan diberikan dari apa yang diusahakan, maka tidak ada kalimat bagi kita untuk menyerah. Inna ma'al usri yusrah. Inna ma'al usri yusrah. Dalam setiap kesulitan pasti akan ada jalan keluar. Dalam setiap kesulitan pasti akan ada jalan keluar. Tapi jalan keluar itu diberikan kepada mereka sekali lagi yang memiliki semangat untuk meniti jalan di mana Allah berikan solusi dari kehidupannya. Maka dari itu, sahabat hikmah yang dirahmati Allah, Bismillah, mari kita tata hati, mari kita tata niat, mari kita pandang kehidupan ini dengan segala rahmat yang ada pada Allah SWT. Jangan biarkan diri kita terputus dari segala kebaikan hanya karena sikap hati yang tidak baik. Bismillah, kita tetap optimis untuk memandang segalanya sampai Allah berikan kebaikan itu kepada kita. InsyaAllah sahabat, insyaAllah. Tidak ada malam yang terus berlanjut. pasti akan terbit matahari di pagi hari. Dan tidak ada keburukan yang akan terus berjalan kecuali Allah akan berikan kebaikan di ujungnya. InsyaAllah, mudah-mudahan hari ini kita mampu untuk bisa menggali hikmah dan menuai berkah.